Ketua Tim Kampanye Ketua Situ Bondo Assalamualaikum Katanya Kari Engkau Tetap terus bersalah Allah Muzerai Namun Itunya begini Selamat atas Situ Bondo Punya Bupati Sekali lagi Saya berharap sebagai Ketua Tim Kampanye kepada seluruh pendukung Untuk tetap bisa menahan diri Jangan terpanci emosi Ini Menjadi keresahan di bawah di masyarakat Kalau ini tidak segera lihat di proses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you again with Arief Java In this channel of Kostrip Organizer Di Youtube Channel Thank you banget buat semuanya Yang udah klik video ini Don't forget like, comment, share, and subscribe Sikat saja teman-teman Seperti apa yang sudah menjadi Mungkin ya Trending topik kalau di Situ Bondo Lokal Situ Bondo Terkait permasalahan video-video Eko Siti Jinar Getum Siti Jinar Banyak sekali bermunculan di masyarakat Artinya Cari Eko Cari Eko Cari Eko Kebetulan jam 8 Ada acara Begini Bu Zainian Kelombang masa rupa-rupanya Ini bukan dibuat-buat Saya orang lapangan Insya Allah sodara Eko juga faham Ibu pun juga mungkin Ya sekalipun Mungkin tidak terlalu mengikuti Perkembangan permasalahan sodara Eko Tapi pasti tahu kan Bagaimana kerja di lapangan Untuk meredam Amarah pendukung Ini sebetulnya sudah terlepas dari 01.02 ya Meredam amarah pendukung Pak Karna Atas video-video sodara Eko Langkah apa kira-kira Yang sudah dilakukan Untuk meredam mereka Agar percaya Terhadap tim Terhadap Pak Karna Dan orang-orangnya Kira-kira Sejauh apa atau bagaimana Yang bisa disampaikan ini Dari awal Ketika proses Kira-kira selesai Dan proses rekapitulasi suara Sudah dilakukan Kami sudah menyampaikan Himbauan Pada seluruh Relawan Tim sukses Dan pendukung Pak Karna Sama Yoheroni Untuk Pada saat ini Kita semua Bisa menjaga kondusivitas Betul Menjaga kondusivitas ini Sudah kami mulai Dari komunitas kami Dengan larangan Untuk tidak melakukan konvoy Tarangan Untuk tidak Apa Membuat petasan Dan segala macam Kita menjaga Kondusivitas Apalagi hari ini Pada masa Covid Yang kedua Tentu Karena hari ini Posisi besok Dan lusa Itu akan Dilakukan penghitungan Rekapitulasi suara Maka tentu Posisi kami Sebagai ketua tim pemenangan Oh ketua tim pemenangan Ya Fokus kepada Bagaimana posisi suara Pastelon 01 ini aman Jadi Oh begitu ya Kiranya saya salah Tanya tentang Oh tidak ada yang salah Tidak ada ya Ya mohon maaf Ini bukan ranah saya Atau apa nanti Kami reda di media sosial Video-video yang Disinyalir Ehm Dianggap Menghina Pak Karena Dari sebutan-sebutan Sampai Menyebut pada Ciri-ciri fisik Maka Kami sebagai Ketua tim kampanye Memohon kepada Seluruh masyarakat Kabupaten Situ Bondo Untuk Tetap Calling down Tidak terpancing emosi Betul Ehm Tetap jaga situasi Ehm Kondisi ini kondusif Jangan pernah terpancing Kita fokus pada Pengamanan suara Soal Ehm Apa Ada Indikasi hinaan Dan segala macam Saya pikir Aparat penegak hukum Ehm Tentu sudah bisa Melakukan analisa-analisa Dan di kami itu Juga ada tim advokasi Tim advokasi juga Sudah melakukan kajian Saya pikir Ehm Ada Bagiannya mas Ada bagi peran Yang dilakukan Di lataran tim kampanye Tetapi Apapun Nanti Seperti itu Sekali lagi Saya berharap sebagai Ketua tim kampanye Kepada seluruh pendukung Untuk tetap bisa Menahan diri Jangan terpancing emosi Dalam situasi apapun Kepada siapapun Tentu Bukan hanya kepada Eko Siti Jenar Bisa jadi Kemudian Besok Dan seterusnya Ada hal-hal yang Mungkin Sama Mirip Dan yang lain-lain Dengan kondisi Yang dilakukan Oleh Eko Sekali lagi Saya hanya bisa menghimbau Untuk bisa Melahan diri Tidak terpancing emosi Kita fokus bersama Pada pengamanan suara Soal Kemudian Ada hal-hal yang Dianggap bertentangan Dengan hukum Sudah ada tim advokasi Yang akan melakukan kajian Terhadap hal Semacam itu Itu saja yang bisa kami Sampai Jadi garis Ya Jadi garis besarnya adalah Tetap Calling down Tetap jaga Istilahnya Kondusibilitas itu Bondo Terus Terkait perkembangan Kira-kira Bu Zain ya Perkembangan yang mana Ya Hal ini Mungkin Mungkin Karena Kita kan hari ini Fokus pada tugas masing-masing Oh begitu ya Saya sebagai ketua tim kampanye Memang hari ini lagi fokus pada pengamanan suara Betul Karena bagi kami ini jauh lebih penting Walaupun kami yakin KPU Situ Bondo Bapak Situ Bondo Akan melakukan kinerja pemilanggara Pemilu secara profesi Ya Tapi setidak Ya Untuk hal-hal semacam ini Sudah ada tugas Yang memang sudah melakukan kajian Seperti itu Dan saya yakin Aparat penegak hukum juga sudah Melakukan kajian-kajian Dan saya percaya terhadap itu semua Ya Jadi pada intinya Apa yang disampaikan oleh Bu Zainia ya Teman-teman Serta masyarakat Situ Bondo Eee Memang terlepas dari 0102 Artinya Tetap jaga kondusivitas Jangan main hakim sendiri Ya Karena Di luaran sana Tak laki tak binik Ya Bu Ada itu video itu Iya nak benko Ano Rupa-rupanya Aduh Memang mencari yang namanya Eko Ya Jadi Insya Allah Dari apa yang disampaikan oleh Bu Zainia ini Sudah ya Semoga lah ya Tapi saya yakin Percayakan Ibu Zainia ini Ketua tim pemenangan Ya Dan Pihaknya memang Tidak bisa berkomentar lebih jauh Karena memang sudah ada bagiannya masing-masing Jadi Iya Jadi saya harap teman-teman sekalian dimanapun saja berada Jangan main hakim Ya sendiri Gitu lah ya Ini maksud dan tujuan saya sebetulnya Bu Ya Hal-hal lain mungkin Tidak Tidak Artinya kita bisa melihat juga Keteladanan dari Bapak Haji Yoyok Mulyadi Ya Ketika Kemarin Beliau juga mengunggah di video Ucapan atas nama pemerintah Kabupaten Situ Bondo Untuk menjaga kondusivitas Kemudian juga Memberikan spirit kepada Pak Karna Ini kan juga Padahal beliau sebagai calon Ya Tapi beliau dengan legowo Dengan legowo Luar biasa Luar biasa Tidak Sosok Pak Yoyok Mulyadi Bisa menjadi teladan Ya Ini tidak bisa menjadi teladan Bagi para penduduk Penduduk Timses dan lainnya Timses dan yang lainnya Termasuk masyarakat Kabupaten Situ Bondo Maka tentu Kami juga wajib memberikan keteladanan yang sama Betul gitu Sehingga Kedepan sudah tidak ada lagi Paslon 01 Sudah tidak ada lagi Paslon 02 Hmm Jadi sejak pilkada selesai Rekapitulasi itu sudah Berproses Yang ada hanya Kepentingan masyarakat Kabupaten Situ Bondo Ya Kita bersatu padu Untuk Situ Bondo yang lebih baik Untuk Situ Bondo yang lebih maju Sejahtera Sudah? Sudah? Oke mohon maaf ini ganggu waktunya Gak apa-apa Hehehehe Senang bertemu sampe yang Sih Kok biskuih Hehehehe Sesuatu yang tidak disengaja Tetapi ternyata kemudian Kemistri saya menjadi Beuh Cenderun saya Bu Ternyata Bu Zania ini asik ya Saya cuma Cuma kalau waktu aja Yang kemudian Harusnya kalimat itu Saya yang menyampaikan Hanya Hanya karena waktu aja Yang membuat saya Karena waktunya terbatas Saya sangat menyesal Kenapa dipertemukan Dalam waktu yang terbatas Andai saya dengan Panjenengah Dipertemukan dengan waktu Yang tidak terbatas Tentu diskusinya akan Semakin khas Gue cenderun saya Yang terbatas Ini kini Ini udah mau kabur Kurang ngerasa hormat Seperti itu Oke Saya pamit Insyaallah ini bukan Pertemuan yang pertama Dan terakhir Insyaallah saya masih bisa Berdiskusi di lain waktu Dengan topik-topik yang Lebih menarik dan Lebih hit daripada Yang disajikan pada saat ini Namanya waktu rakyat kan Harus selalu siap Harus Bu Terima kasih Bu ya Sukses selalu Barok Allah Terima kasih Mas Pamit ya mas Pamit mesti Oke 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 Terima kasih Bu Zania Di samping saya ada Mas Haji Muhammad Hasad Iliyin Ya Atau Cak Iyin Nah ya Selaku ketua Tim pemenangan Wilayah Barat Nah terkait permasalah Saudara Eko Yang kali ini Yang menurut Arif Jawa menjadi Desas-desus Karena sudah Klarifikasi Saudara Eko bagaimana Nah kita tanyakan saja langsung Arif Jawa nggak bisa berkomentar Lebih jauh teman-teman Permisi Cak Iliyin Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya Sehat Luar biasa sehat Luar biasa sehat Senang banget ini Jadi ya Ya masyarakat lah intinya Saya mempertanyakan Dan untuk menciptakan Suasana kondusif Bagaimana? Monggo dijelaskan Sejelas-jelasnya Oke Terima kasih Sehat ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sehingga Terima kasih 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 Bersambung Anda Yenkung Tadi Suri Kita lakukan Pertemuan Ah Ada pertemuan Mas Ada banyak tokoh Wakil Rektor Hal Haji 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 Ada Beberapa tokoh pemuda ada beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir di pertemuan itu Pak Kapolai menyampaikan, sampaikan kepada masyarakat di bawah untuk tidak bertindak jadi bahkan tadi ada yang menyampaikan begini Mas Arief mohon maaf ada satu keluarganya sendiri yang bahkan saudara keluarganya saudaranya, kakaknya saya tidak tahu tadi, lupa menyampaikan pencemasan keluarganya terkait dengan keselamatan Eko sendiri dan berharap polisi itu bisa menangkap sehingga tidak menjadi keresahan di keluarganya masyarakat pun juga tidak bergerak jadi itu harapannya dan permintaan Bapak Kapolres tadi yang diwakili oleh Kasat Intel, Bapak Kasat Reskrim saya lupa, menyampaikan bahwa Pak Kapolres akan memproses ini dan harapannya Bapak Kapolres adalah tokoh masyarakat, tokoh agama tokoh pemuda untuk menyampaikan kepada lapisan yang paling bawah yang marah yang emosi untuk meredam itu semua bahkan Kemen juga menyampaikan tadi iya bagaimana tadi Kemen menyampaikan bahwa sudah dimaafkan saja saudara Eko itu tetapi bagi kami memaafkan iya tetapi proses hukum harus tetap dilakukan betul adanya mohon maaf Mas Haji ini sebetulnya bukan tadi saja kemarin artinya sebelum ada unggahan lagi share video lagi terbaru dari saudara Eko terkait potong burung potong leher dan lain sebagainya masyarakat disitu kan menyampaikan begini bagaimana KIAI masalah Eko jangan kan sudah maafkan ini soalnya mau gerak mau cari Eko jangan maafkan itu dari KIAI Mohaimin rakah atau suami dari Nyai Khoironi pasangan paslon Karunia ini jadi udah cukup tapi kenyataannya di lapangan ternyata muncul lagi video terbaru yang sebetulnya nyanyi-nyanyi dan ada solawannya apa itu di kafe atau apa ini muncul lagi amarah dari masyarakat begitu lah ya jadi closing statement Mas Haji ini rupa-rupanya sudah panjang ini apa singkat saja jangan bergerak ya jangan bergerak biarkan hukum yang bertindak karena kita ada di negara hukum jadi harus kita kita harus taat hukum hal-hal lain sudah ya sudah pesan untuk masyarakat Setupang Doa Padung punya apa ini yuk kita lanjut bersama kita rekonsiliasi yang kemarin kita sempat memanas memanas ada kubu 1 ada kubu 2 saat ini bagi saya politik itu adalah seperti main catur jadi tidak perlu harus dilakukan dengan emosi tidak perlu dilakukan dengan dengan santur bagaimana kalau kita main catur kita beradu strategi beradu visi misi tetapi minum kopi 1 gelas 1 gelas berokok-rokok bersama jadi selesai selesai jadi selesai ini pilkada mari kita rajin kembali yang kemarin tidak sempat ngopi bareng ayo sekarang kita ngopi bareng bersama-sama bahkan semua siapapun yang terpilih itu adalah bapak kita semua bapak kita semua pemimpin kita semua berikan kepercayaan penuh kepada pemimpin untuk mensejahterakan saya sebagai tim pemenangan di Kaya Barat merasa bahwa ini akan menjadi tugas yang lebih berat lagi karena kita akan mengawal terus program-program yang sudah dicanangkan oleh Bung Karna kepada masyarakat dan masyarakat bisa menikmati apa yang sudah dijanjikan oleh Bung Karna jadi mari bersama-sama kawal apa yang sudah menjadi program dari pasangan Tarunia ini sampai pada batas akhir jabatannya dan rasanya cukup begitu saja teman-teman dari Arief Jawa mohon maaf ini gak bisa terlalu berpanjang lebar karena agulasinya sudah terlalu panjang silahkan setelah video ini sebanyak-banyaknya percayakan juga semua semuanya terkait permasalahan Saudara Eko dan lain sebagainya kepada teman-teman yang memang sudah bergerak bawa kili teman-teman sekalian untuk melakukan proses secara hukum terima kasih mohon maaf banget atas segala sesuatunya terima kasih terima kasih ingat tetap santun dalam berkomentar tetap santun dalam bersosmet terus Arief Jawa pun juga punya misi di Youtube RIP Organizer ini pengen menjadikan Youtube Channel Bapak Satu Bangsa terlebih si Tubaun dan tercinta ini salam hangat penuh hormat tetap kompak penuh semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh makasih mas Haji selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax